Posan Tobin dan Julia Angelia alias pare eks personel kotak telah melayangkan somasi terbuka kepada band kotak yang terdiri dari tantri cua, dan celah. Mereka berkonflik terkait hak cipta, posan mengakui baru kali secara tegas mengambil langkah hukum. Saya baru ini mensomasi kotak atas lagu-lagu ciptaan saya. Saya baru ini saya sama Julia Angel alias pare, vokalis pertama kotak ini somasi terbuka, kata posan Tobin bersama pare dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 7 Juli 2023. Posan juga akui tindakan melayangkan somasi kepada kotak agar tak rancu. Posan akui di luar sana banyak yang memintanya agar menyelesaikan hak cipta dari lagu ciptaan posan dan pare. Dalam bahasa kita adalah bisnis yang menguntungkan. Poin yang ketujuh, bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, kami dan cua untuk tidak membawakan dan menyanyikan lagu-lagu pada poin ketiga dan empat, dimanapun dan kapanpun untuk mendapatkan atau tidak mendapatkan nilai ekonomi atau seperti tadi bisnis yang menguntungkan di stasiun televisi, di media sosial, di media online, show konser baik di Indonesia dan di luar negeri. Ya, ini kami adalah lagu ciptaan posan. Terima kasih.